Intro Ketua Badan Kenajiran Masjid BKM Nurul Waton, Kelurahan Lubut Tuko Baru, Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah, Samrul Bahri, Huta Barat, menyampaikan Hingga kini program BKM baik kerohanian maupun pembangunan fisik masjid masih terus berjalan Hal itu disampaikan usai pelaksanaan ibadah sholat Jumat 17 Desember Selanjutnya disebutkan BKM Masjid Nurul Waton juga sudah berhasil melakukan pembebasan lahan dua pertabakan rumah dari empat rumah yang direncanakan Sedangkan program G.C.Rinbu Gerakan Seribu Sehari Infak Ibu-Ibu yang dicanangkan untuk kemakmuran infak masjid saat ini sudah terkumpul sekitar 250 juta rupiah Kami dari Badan Kenajiran Masjid, Badan Kesejahteraan Masjid Nurul Waton, Lubut Tuko Baru Menyampaikan kepada kita bersama kemuslimin dan muslimat Bahwa program dari Masjid Nurul Waton, Kelurahan Lubut Tuko Baru Sebagaimana pada beberapa waktu yang lalu kami sampaikan bahwa program masjid ini akan berkelanjutan Seperti adanya kegiatan subuh berjamaah yang setelah selesai sholat subuh dilanjutkan dengan ta'lim dan sarapan pagi bersama dengan seluruh jamaah Kemudian ada pengajian daripada remaja masjid Itu pembangunan dari segi ibadah Dan selanjutnya kalau pembangunan fisik Alhamdulillah empat rumah yang akan kita bebaskan yang berada di samping masjid Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah mencapai dua pertapakan untuk pembebasan rumah Sebagai upaya kita untuk mengumpul dana untuk pembangunan masjid Maupun untuk operasional masjid Program kita, program Geserin Bu Sudah terkumpul dana sampai 250 juta lebih Nah 250 juta lebih Sebelumnya Ustadz Sapril Harahap selaku imam dan khatib menyampaikan khutbah dengan judul Larangan berkeluh kesah dan mengatasinya Dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dua tabiat kepada hambanya Berupa sifat keluh kesah dan pikir Sehingga dalam mengatasi kedua sifat buruk tersebut Seluruh umat Islam wajib untuk selalu taat akan perintahnya Berupa amal dan ibadah Kemudian menjauhi larangannya Itulah dia Dua tabiat Yang tidak akan pernah terpisah dalam diri kita Yang pertama adalah keluh kesah Dan yang kedua adalah bakhil Lantas apa Orang yang senantiasa mendirikan solat secara sempurna Secara khusuk Dan secara berkesinambungan terus menerus Dan orang yang senantiasa memelihara amanah Mampu memelihara janji Kemudian orang yang merasa bahwa Di dalam hartanya bukan hak sepenuhnya Tetapi ada hak pakin miskin Dan juga orang yang bisa memelihara kemaluannya Kecuali kepada istri mereka Inilah ciri-ciri orang yang tidak akan pernah berkeluh kesah Dan yang tidak akan pernah kikir selama hidup di dunia Liputan Rijki Ramadan N2STV memberitakan Terima kasih telah menonton!